Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di channel saya anak desa berkarya salam teman-teman penghobi perkabunan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya masih diberikan kesehatan untuk membuat video lagi sharing lagi kepada teman-teman Oke kali ini saya pengen sharing kepada teman-teman bagaimana memilih lahan untuk perkebunan kelapa sawit Oke pertama yang perlu dilakukan sebelum anda memutuskan dalam memilih untuk membuka usaha dalam pertanian wajib bagi anda perhatikan apa saja yang perlu disiapkan sebelum berkebun kelapa sawit Oke hal yang pertama yang perlu anda lakukan dalam memilih lahan pastikan lahan yang ingin anda tanami banyak mengandung unsur hara yang baik agar nantinya bisa menekan biaya pupuk yang tentunya sangat mahal dan ciri tanah yang baik biasanya masih banyaknya pepohonan yang tumbuh dan jika ada belukar jenis belukar yang tumbuh jenisnya tinggi-tinggi seperti ini jangan sekekali memilih lahan gambut jika anda memiliki modal yang kecil yang sudah bisa dipastikan lahan gambut memiliki keda rasa yang tinggi yang tentunya akan banyak memakan biaya dalam perawatannya kondisi tanah lahan rawa biasanya ketebalan gambut maksimal hanya 20 cm jika sampai 50 atau 1 meter bahkan lebih sudah dipastikan itu adalah lahan gambut pastikan kondisi tanah jika tergenang air atau rawan banjir ciri-ciri tanah yang sering kebanjiran biasanya selalu ditumbuhi semak-semak belukar kecil yang paling kalau ada semak belukar biasanya tinggi hanya 1 meter dan jarang adanya pepohonan walau ada pun pepohonan itu biasanya kecil yang ketiga setelah jika anda mendapatkan lahan yang baik sebaiknya setelah sawit ditanam hal yang harus dilakukan yaitu membuka saluran air atau irigasi yang lancar guna menurunkan kadar asam dalam tanah percuma jika teman-teman melakukan pemupukan tetapi kadar asam di dalam tanah sangat tinggi karena itu pembuatan irigasi sangat penting agar kadar pH asam di dalam tanah itu bisa larut berbeda jika anda membuka lahan di daerah perbukitan yang sudah tentu rendah pH asamnya oke kita bahas tanah rawa dulu kalau perbukitan kita bahas di video saya yang akan datang saja karena saya juga mempunyai lahan sawit di daerah perbukitan nah ngelantur lagi nih dari topik pembicaraan oke yang keempat jika anda memiliki modal kecil lebih baik dalam perawatan dilakukan sendiri tentu anda harus memiliki alat kerja seperti saw mesin tebas atau anda memilih manual seperti pisau biasa nanti di video yang akan datang akan saya ajarkan bagaimana menggunakan mesin tebas yang benar irit minyak matanya tajam seperti silet dan lain-lainnya makanya dukung dan support terus channel saya ini dengan klik subscribe, like dan share kepada teman-teman yang lain oke kembali lagi jangan lupa komen karena komen anda sangat membantu dalam membuat video yang akan datang yang kelima teman-teman jangan biarkan lahan sawit teman-teman yang anda bangun kembali menjadi semak belukar atau kembali seperti aslinya pastikan gulma yang tumbuh tidak melebihi ketinggian dari anakan sawit yang ditanam karena apabila sawit lebih rendah daripada gulma maka sawit akan tumbuh mengecil dan bahkan bisa mati karena sawit sangat membutuhkan sinar matahari pul jika gulma sampai lebih ketingganya maka sawit tidak akan tumbuh subur dan tentunya hama seperti babi terutama tikus akan lebih diluasa memakan anakan sawit yang kita tanam oke teman-teman mungkin ini saja dulu yang bisa saya share jika ada pertanyaan yang teman-teman jangan lalu komen di kolom komentar semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang ingin memulai menanam kelapa sawit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati